Sudarmono, seorang wakil presiden yang menjabat tahun 1988. Beliau lahir tanggal-tanggal 12 Maret tahun 1927 di Desa Cermek, Kecamatan Karme, Kabupaten Gersik, Jawa Timur. Ayahnya bernama Supi Jowiro Dirajo dan ibunya bernama Radin Nganten Suparsi. Sudarmono mempunyai dua orang saudara yaitu kakak laki-lakinya bernama Sunar dan kakak. Perempuannya bernama Siti Soekarni, orang tua Sudarmono meninggal saat beliau berusia 3 tahun. Selanjutnya, masa kecil Sudarmono dan Mbak Siti diasuh oleh beberapa keluarganya. Di antaranya, ikut tinggal bersama keluarga Jowarin dari pihak keluarga bapaknya di Kabupaten Jombang selama 4 tahun. Lalu di keluarga Mbak Siten dari pihak keluarga ibunya di Rembang, Jawa Tengah sampai dewasa. Sudarmono sekolah di His Holands Inland School, kelas 1 sedangkan Mbak Siti kelas 3. Sewaktu itu, Sudarmono sangat pandai menghitung pembagian dan perkalian sampai 4. Dijit dengan cepat. Selanjutnya Sudarmono sekolah di SMP 2 Semarang pada tahun 1943. Untuk kalangan pelajar saat itu, diwajibkan untuk ikut serta latihan dasar militer yang diawasi pihak Jepang. Karena Sudarmono memiliki sifat yang tanggap, ulat, terampil, dan beliau berbadan yang tegap. Sudarmono terpilih menjadi pasukan Seinendan. Pada waktu naik ke kelas 3, beliau terpilih sebagai ketua pelajar SMP 2. Ketika Indonesia merdeka tanggal-tanggal 17 Agustus 1945, Sudarmono sedang berlibur di Blitar. Saat beliau kembali dari Blitar, bertepatan dengan Bapak Wonong Sonegoro, Wakil Residen Semarang mengeluarkan pengumuman lewat radio resmi yang berisi tentang pemindahan. Kekuasaan pemerintahan daerah Semarang dari pihak Jepang kepada pihak Indonesia. Selanjutnya tanggal-tanggal 5 Oktober 1945, dibentuklah TKR. Dengan dibentuknya TKR ini, Sudarmono aktif di dalamnya untuk membela bangsa dan negara. Indonesia, peristiwa bersejarah yang menyedihkan terjadi di Semarang yaitu pertempuran 5. Hari, pertempuran itu mulai pecah di mihari tanggal-tanggal 15 Oktober dan memakan banyak korban. Sejak saat itu Sudarmono memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan SWT untuk membela bangsa dan negara dengan menjadi TNI AD. Selanjutnya Sudarmono mengikuti pendidikan umum dan kemiliteran. Beliau mengabdi pada pemerintahan sampai mencapai posisi yang terhormat, yaitu Wakil Presiden Indonesia yang kelima, lima, pada periode tahun 1987 sampai dengan 1993. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.